PASKA PENYERANGAN YANG DILAKUKAN 5 ORANG TERDUGA TERORIS DI MAPOL DARYAW Saat ini kondisi terakhir kantor MAPOL DARYAW Masih dalam penjagaan ketat sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap. Dalam kejadian, 4 orang terduga teroris ditembak mati oleh petugas polisi saat melakukan penyerangan serta satu orang berhasil melarikan diri saat baku tembak terjadi. Kabitumas Pol Daryaw, AKBP Sunarto menyebutkan 4 orang terduga teroris yang melakukan penyerangan berhasil dilumpukan. Selain teroris, sejumlah wartawan yang ikut meliput saat kejadian penyerangan di MAPOL DARYAW juga ikut mengalami luka-luka akibat ditabrak kendaraan mobil Avanza milik para teroris. Akibat penyerangan terduga teroris ini, dua anggota Pol Daryaw mengalami luka-luka karena sebelumnya mendapat perlawanan keras dari para terduga teroris. Pelaku teroris melakukan penyerangan dengan cara menggunakan senjata tajam berjenis samurai. Dua anggota yang terluka akibat sabetan senjata tajam adalah Brigadir John Henry, anggota Propam, yang mengalami luka pada jari kanan, dan kompol Farid Abdullah, luka pada bagian belakang kepala. Sedangkan untuk anggota Pol Daryaw berpangkat Ibda Auzar, tewas di tempat setelah ditabrak teroris menggunakan mobil Avanza. Kejadian berawal saat sebuah mobil Avanza berwarna putih menerobos paksa masuk ke halaman Mapol Daryaw. Lalu pelaku keluar dari mobil sambil menyerang anggota yang sedang berjaga di pos penjagaan. Otka dengan mempergunakan kendaraan minipan warna putih. Kemudian ada beberapa orang di dalamnya. Kemudian sampai di halaman koda penumpangnya turun dan melakukan penyerangan kepada anggota dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai. Yang melekarannya, kita dalam kondisi siaga, kita lakukan tindakan tegas, dan berhasil melumpuhkan empat orang pelaku tewas. Kemudian beberapa barang bukti kita amankan, termasuk kendaraan. Akibat dari perbuatan pelaku, dua anggota kita mengalami luka bacok. Yang satu atas nama Brigadir John Hendrik, anggota propam, luka pada ibu jari kanannya, sekena ayuran samurai. Kemudian kompol Fives Abdullah, anggota Bitkom, luka di belakang kepala. Kemudian, sopir melarikan diri dengan menggunakan kendaraan tersebut, dan mengakibatkan anggota kita satu orang tertabrak, dan akhirnya meninggal dunia atas nama Biza Awuzar. Kemudian, ada juga dua dari rekan kita, dari media, yang terluka karena ditabrak. Rekan kita dari TV One, atas nama Rian Rahma, mengalami luka lecet di bagian pipi dan kaki. Kemudian, rekan kita Rahmadi dari MNC, luka sakit di pinggang, keduanya dan anggota kita dua orang sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Pahengkara. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Apakah hanya senjata tajam, masakah tidak bom secapit ya? Ya, sementara dilakukan pemeriksaan atau pendapatan oleh TNG Bom. Sampai jumpa di video selanjutnya.